Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak mengingatkan kepada aparatur sipil negara, TNI dan Polri untuk menjaga netralitas selama tahapan pilkada 2024. Jika terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Bawaslu Kota Pontianak mengingatkan pentingnya menjaga netralitas selama tahapan pilkada 2024, terutama bagi sejumlah pihak, seperti aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Jika terbukti melanggar, maka akan ada sanksi yang bisa dikenakan, baik disiplin atau bisa sampai dengan pidana pemilu. Potensi rawan tinggi itu pasti ada. Bagi, kita belum tahu kontestan nanti yang maju sebagai jalan wali kota, sebagai jalan benul. Karena itu, Bawaslu punya program antisipasi Bini terhadap proses penelenggaran pemilihan, yaitu mengantisipasi soal netralitas ASN. Jadi, ASN tetap harus netral, jangan sampai ikut-ikutan atau mendukung salah satu pasangan calon. Karena nanti bisa kami proses, kalau memang ada yang ketahuan dan terbukti secara permi dan materi, apa namanya, memihak salah satu pasangan calon. Ridwan juga bilang, ASN termasuk TNI dan Polri dilarang berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon, seperti menunjukkan gerak jari, menjadi tim sukses, hingga terlibat dalam kampanye. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.